Halo anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai pemasaran menggunakan surat elektronik atau email. Atau email tidak hanya digunakan sarana untuk mengirim surat atau pesan, tapi juga untuk memasarkan produk dan jasa yang lazim disebut email marketing. Pemasaran menggunakan surat elektronik memiliki tujuan untuk menjual, mempromosikan, menginformasikan, menjalin hubungan serta membucu konsumen yang dikemas dalam bentuk newsletter atau surat elektronik promosi. Email dibagi menjadi empat, yaitu newsletter email, transaction email, dires email, dan email sponsor. Terdapat dua jenis surat elektronik komersial, yaitu yang pertama, surat elektronik promosi atau email promotion, merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang dirancang dan dibuat berdasarkan tujuan tertentu, di mana konsumen diharapkan langsung melakukan tindakan atas informasi yang dikirimkan, biasanya berisikan informasi penawaran produk, diskon, musik gratis, voucher, dan lain-lain. Dua, ada retention-based emails atau newsletter atau nawala, merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang digunakan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk, orang yang terlibat, serta informasi lainnya. Jenis layanan surat elektronik atau email itu ada dua, yang pertama ada surat elektronik berbasis klien dan surat elektronik berbasis web. Surat elektronik transaksi berisikan informasi-informasi transaksi seperti konfirmasi mengirim barang, informasi bagaimana barang harus dikembalikan jika terdapat kesalahan atau produk yang tidak sesuai. Untuk memasarkan, yang pertama kita harus merencanakan. Apa yang akan kita rencanakan? Yaitu kita merencanakan bagaimana cara membuat email tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat email itu menggunakan Gmail ataupun menggunakan Yahoo. Kemudian kita akan menguji coba dan merival, mencoba email yang kita buat dan mendistribusikan apa yang telah kita buat menggunakan email marketing. Bagian dari surat elektronik itu dibagi menjadi enam. Yang pertama ada pre-header, yaitu satu atau dua baris teks yang ditampilkan di bagian atas surat elektronik atau header. Yang kedua ada header, yaitu bagian header terdari to atau ke, dari from, dan membelas atau reply. Pada bagian ini dapat dipergunakan untuk membangun hubungan. Dan yang ketiga ada subject line, yaitu dapat menjadi bagian terpenting dari surat elektronik baris surat subjek, membantu membaca dalam mengidentifikasi surat elektronik. Kempat ada personalisasi ucapan. Dengan basis data yang memiliki kemampuan untuk menyimpan nama pembaca, maka dapat dimungkinkan untuk melakukan personalisasi ucapan dari surat elektronik. Dan yang kelima ada body, jangan menggunakan terlalu banyak gambar dan mengaburkan isi bila gambar tersebut tidak berhasil. Dan yang terakhir ada footer, dapat membantu untuk membangun konsistensi di mana perusahaan dapat menempatkan rincian kontak yang mencakup nama dan kontak email. Basis data yang terstruktur dan memiliki rekod-rekod detail konsumen memungkinkan konsumisasi masal, personalisasi sederhana pada pengiriman surat elektronik dapat meningkatkan hasil penjualan. Dan email atau surat elektronik. Buka aplikasi Google. Tentukan nama depan dan nama belakang sesuai keinginan. Isi informasi seperti tanggal lahir dan jenis kelamin. Username yang akan digunakan sebagai alamat email. Buatlah kata Sandi yang rumit lalu next. Telepon untuk meningkatkan keamanan. I agree. Lalu pilih selesai. 5 kalian sudah bisa digunakan sebagai email marketing. Kita pada hari ini tentang surat elektronik. Semoga dapat bermanfaat. See you next time. Selamat menikmati.